Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang lagi di channel Reopreneur official kali ini saya ada di toko desktop seperti biasa kalau tiap hari minggu di sini saya cuma hanya menghimbau kepada teman-teman sahabat saya yang ada di sekitar kota Singkawang dan sekitarnya eh dikarenakan memang sekarang virus Corona semakin merebak dimana-mana dan memang keadaan Singkawang sekarang ini siaga lah siaga satulah kira-kira dan saya ingin menghimbau kepada teman-teman semuanya bahwa setiap kegiatan apapun teman-teman harus menggunakan masker dimanapun teman-teman berkunjung eh satu rahmi ataupun eh ada kerjaan dan lain sebagainya jangan lupa untuk membawa masker karena memang kita tidak mengetahui siapa dan orangnya yang mana yang dapat menularkan virus Covid-19 ini di perlu teman-teman ketahui khususnya daerah luar Singkawang eh di Singkawang ini ada namanya rajia masker yang bagi teman-teman yang datang ke Singkawang ataupun yang baru mengetahui berita kalau tidak pakai masker kena rajia eh sekarang masker itu sudah dianggap kewajiban dalam berkendara dalam artian eh kemanapun teman-teman harus menggunakan masker sama kewajibannya kita menggunakan helm kaca spion dan lain sebagainya jadi saya pikir eh masker itu sangat-sangat berguna untuk kita semuanya apakah ada sanksinya jelas jelas ada sudah ada peraturan dari pemerintah eh pempot ya bahwa bagi siapapun yang ketahuan tidak menggunakan masker saat di luar rumah akan disuruh membersihkan eh selokan nyapu ya kan nyapunya tuh tidak ngalang-ngalang teman-teman nyapunya itu sampai hampir satu kilometer bahkan kemarin saya ketemu di Jalan Ponegoro Singkawang ini ya teman-teman ada teman saya juga kena ya kan teman saya kena dia menyapu tuh sekitar ya kurang lebih kilo lah jadi kurang lebih seperti itu dan juga teman-teman selain menggunakan masker ada sanksi ya ini juga harus menimbulkan efek jerah kenapa efek jerah karena kalau kita sudah tertular covid-19 maka bukan hanya kita saja yang eh terdampak ya tetapi sekitar rumah kita keluarga kita juga ikut dikarantina dan juga eh kota ini akan di black miss lagi menjadi eh bukan di black miss akan dicap menjadi zona merah lagi kan awalnya sudah zona hijau ya zona kuning hijau kalau kita satu orang saja setiap kota kalau terkena covid-19 maka eh seluruh kota atau kota tersebut ya kan akan berubah menjadi zona merah dan itu sangat-sangat merupakan sekali untuk dunia usaha dunia perbankan dunia ya sektor usaha ekonomi kreatif lah segala macam ya kan maka itu akan menimbulkan efek yang begitu kuat sekali maka kenapa pemerintah mengharuskan untuk menggunakan masker ya dan ini memang bentuk dari eh biar bersama sekarang ini bukan masanya untuk eh menyalahkan ini menyalahkan itu itu menyalahkan indah jadi eh semata-mata kita mau apa namanya ya mengkoreksi diri sendiri keselamatan lah yang paling utama karena yang pertama itu sehat nomor dua itu eh ekonomi kreatif dan lain sebagainya dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang tidak menggunakan masker itu pasti kena sanksi itu sudah jelas baik itu dari sepul-jelas terkait yang berhubungan dengan hal ini hukumannya tuh berbagai macam yang tadi sudah saya bilang menyapu ada yang memeluk batang pohon sambil nyanyi-nyanyi ada yang menghafal lagu Indonesia berbicara ya dan ada bagi ya itulah saya pikir ini memang kelihatannya agak sedikit enteng kalau menurut teman-teman yang masa bodoh ya tapi saya pikir hal seperti ini juga eh sebenarnya memang perlu dilakukan bukan bukan masalah entengnya tapi kalau kita pengen cepat ada keurusan segala macam ya akan sedikit terhambat kalau kita ditahan di jalan kita disuruh nyapu segitu panjangnya rute begitu ya dan ini akan sedikit menghambat kegiatan kita maka dari itu saya ajarkan teman-teman pakai masker supaya tidak nyapu sepanjang satu kilometer so bergiatan pemerintah demi keselamatan kita semuanya saya Rutan Dianto salampreneur buat semuanya demikian dulu sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton